Percuma sih kita nyari-nyari dukun, belum tentu dukunnya, apa namanya, paranormal yang bener-bener kan sekarang banyak yang ala-ala gitu. Kabar ya itu ada kiriman kayak barang-barang yang kurang baik gitu ya. Seperti kayak kiriman, kayak magic itu ada beras, ada silat, ada paku, ada rambut. Ditemuin dimana? Itu kiriman, paket aku pikir itu klastis kan. Karena kemarin aku sempat habis tahun baru ke Bali sekitar 10 hari, terus di paket itu dititipin adek aku. Terus pas aku datang adek aku kasih paket itu, aku pikir klastis kan. Terus pas aku buka, bukan aku buka, aku pegang-pegang pakai empung-pung kayak gitu kan. Bukan kayak keras-keras kayak gitu, ternyata. Terus aku buka isinya apa namanya, kayak beras gitu. Aku pikir kayak narkoba gitu loh. Makanya narkoba, karena kayak pakai plastik. Ternyata bukan narkoba, isinya kayak apa sih, kayak ini dukun-bukun gitu loh. Tepaknya kapan? Apa? Kapan tepat? Semalam. Semalam. Jam? Jam berapa ya? Jam sembilanan kalau nggak salah ya. Dari mana kirimannya misalnya sembilan? Kirimannya aku nggak tahu. Tidak ada namanya pengirimnya? Tidak ada, nggak ada. Adanya tiba-tiba di depan pintu? Oh enggak, nggak. Paket itu udah dikasih sama adi aku, gitu. Terus adi aku ini paket nih, gitu. Terus aku buka. Tidak investasi, ternyata bukan. Ini apa aja? Tadi udah. Tidak ada. Cuma, apa namanya setelah mendapatkan paket itu, ada perubahan nggak dalam arti? Ini kan diduga santet ya, kalau kita menuganya lah gitu kan. Ada perubahan-perubahan nggak di diri kampung, sudah dikejala-kejala. Tapi setelah dua jam itu kayak aku ngol-ngol kayak isi angin aja perut aku. Terus katanya disarani banyak-banyak DM aku jangan dibakar. Dirangkai dulu terus dibuang ke laut atau gimana. Aku kan namanya orang panik nggak baca doanya ya yang aku inget aja gitu loh. Terus ya aku bakar, habis itu ya biasa aja. Katanya suruh minum, apa namanya, kayak kelapa muda, kayak gitu-gitu. Cepat konsultasi atau menanyakan dengan Ustadz atau mungkin orang-orang dikitar gitu? Tidak sih, aku tanya ke mamaku aja sih. Katanya itu kayak mau nakut-nakutin dulu gitu loh. Kalau, apa sih namanya, kayak mau teror gitu loh. Kalau kayak santet itu katanya lebih dari itu isinya. Apa sih nanti kedepannya mungkin? Aku kan nggak tahu ini siapa yang kirim gitu loh. Kita harus lihatnya ya harus keparan normal gitu loh. Kalau lihat dari mata kepala normal itu kan kita nggak tahu. Nanti asal-asalan yang ada aku dituntut lagi. Tapi, upaya memperketat nggak sih? Memperketat keamanan mungkin di rumah. Kayaknya sih ya pelan-pelan mau pindah. Oh, mau pindah rumah? Eh, kosan sih kayaknya. Oh, pindah kosan. Mungkin gitu. Kalau ada teror-teror kayak gitu terus kan. Karena banyak orang yang tahu alamat rumah, tempat tinggal aku. Jadi, banyak juga endorse-endorse semua kan ininya ke alamat kamu sekarang. Aku kan nggak nunggu siapa gitu. Mungkin ada jugaan gitu tuh? Rangkaian dari beberapa kasus yang pernah kamu alami? Atau mungkin ada orang-orang baru? Kalau yang kiriman ini, ini baru pertama kalinya. Tapi sebelum-sebelumnya itu udah pernah ngalami. Buka dibikin kayak kerawatan. Kayak gitu. Udah pernah gitu. Dari tahun berapa ya? Sebelum aku di Jakarta sih. Mungkin orang yang ada ya. Orang yang ngasuknya sama aku atau sini sama aku. Udah pernah ngalamin gitu loh. Tapi kali ini yang barang yang bener-bener terlihat matah ya baru sekarang ini. Tapi... Nggak ada tugasan semalam-semalam siapa gitu? Belum, belum. Cuman aku dari semalam sampai aku tidur cuma 2 jam. Karena mikir siapa ya? Siapa ya kayak gitu. Tapi paketnya itu bukan dari jasa pengiriman ya? Berarti bener-bener. Ternayanya itu sih dari kayak Gojek gitu. Kalau dari paket kayak DNA atau Kiki gitu. Kan pasti ada paketnya. Itu enggak. Itu ya kayak orang nitip aja gitu loh. Artinya orang masih di Jakarta kali gitu ya? Iya. Dari Jakarta aja. Banyak kali? Segini. Kompol. Kecil. Tapi masih ada di depan rumah itu. Aku bakar. Nanya-nanya enggak atau mama berusaha nanya-nanya. Nyari tahu gitu. Jaga-jaga buat anaknya biar enggak. Yang pastinya orang yang enggak suka sama aku lah gitu. Tapi kan enggak tahu siapa itu. Nanti pasti bakal kelihatan kok serba kelabunya. Itu aja. Ada upaya dari keluarga buat jagain kamu? Untuk saat ini sih belum sih. Karena kan saya masih di Jakarta kan orang tua di Jawa. Jadi mungkin disuruh lebih sholat, berdoa. Begitu aja gitu loh. Percuma sih kita nyari-nyari dukun. Belum tentu dukunnya apa namanya paranormal. Yang bener-bener kan sekarang banyak yang ala-ala gitu. Yang sok tahu gitu loh. Lebih baik aku lebih banyak berdoa aja sih. Ya. Ya. Ya.